Intro Pasukan perlawanan di Lebaran Hezbollah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara Dalam sehari perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasang target Serangkaian serangan ini diluncurkan Hezbollah pada Jumat 23 Agustus 2024 Dikutip dari Al-Mayaden, unit media militer Hezbollah ngerilis 15 pernyataan Yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel Serangan awal, Hezbollah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron Dengan senjata yang tidak disebutkan namanya Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut Selanjutnya, unit artileri Hezbollah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendugan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina Hezbollah kemudian melancarkan dua serangan sebagai respon terhadap serangan Israel Yang menargetkan warga sipil di Lebanon Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Gerat ke Barak Gifta Sedangkan kedua, penawaran menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona Sejumlah rendah menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia